Intro Mari kita beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Thank you God Lebih dari para penjaga Mengharap fajar pagi Segenap asahku Dan relung hati Berharap padamu Walau ku tak dapat Melihat jalanku Namun ku memilih Ku percaya padamu Yesus Ku percaya Ku percaya akan janjimu Paksa betimu Aku ragu Satu hal ku percaya akan janjimu Ku percaya akan janjimu Terima kasih Ku percaya akan janjimu Mengharap padamu Segenap asahku Dan relung hati Dan relung hati berharap padamu Walau ku percaya akan janjimu Dan relung hati berharap padamu Dan relung hati berharap padamu Dan relung hati berharap padamu Karena ku percaya akan janjimu Dan relung hati berharap padamu 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 Terima kasih telah menonton 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 Kami percaya Kami percaya Terima kasih telah menonton Kami percaya Terima kasih telah menonton 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 Kuasanya tak berubah alat sanggup melakukan segala pekerjaan Kuasanya tak berubah dunia sekarang Kuasanya tak berubah tulisnya dengan senangnya kuasanya tak berubah seguuru kuasanya tak berubah aku akan adubah Katakan Tuhan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hati percaya Kauan menangai Dan kota terlis Tuhanlah kekuatan Kauan menangai Kauan menangai Kauan menangai Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Hanya padamu hati percaya Walau putri percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Dia gunung batu dan keselamatanku Hanya padamu hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Semuanya siapa Tuhanlah kekuatan dan mazmurku 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 Haleluya Beri kemuliaan yang paling beri apa tuanlah Beri tau sama kanan kiri Katakan dia ada di tempat ini 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 Datang roh kudis kau kerindu Dengan minyak yang baru merapiku Mengalir penuhimu mengalir pulih kamu Kuasamu bebaskan hidupku Datang roh kudis Kau kerindu dengan minyak yang baru merapiku Mengalir penuhimu mengalir pulih kamu Kuasamu bebaskan hidupku Satu yang ku rindu bersekutu denganku Bawa ku lebih hati tinggal di dalammu Nikmati hati rambu Jamalah suruh hidupku Urapanku mengubah hidupku Datang roh kudis kau kerindu Dengan minyak yang baru Urapiku mengalir penuhimu mengalir pulih kamu Kuasamu bebaskan hidupku Satu Satu yang ku rindu bersekutu denganku Bawa ku lebih hati tinggal di dalammu Nikmati hati rambu Jamalah suruh hidupku Jamalah suruh hidupku Urapanku mengubah hidupku Satu Satu yang ku rindu bersekutu denganku Bawa ku lebih hati tinggal di dalammu Nikmati hati rambu Nikmati hati rambu Jamalah suruh hidupku Jamalah suruh hidupku Urapanku mengubah hidupku Mari bangkit berdiri bersama-sama Satu Satu yang ku rindu Besar ku turun Bawa ku lebih hati tinggal di dalammu Nikmati hati rambu Nikmati hati rambu Nikmati hati rambu Jamalah suruh hidupku Urapanku mengubah hidupku Urapanku mengubah hidupku Satu 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 yang ku rindu Besar ku turun Bawa ku lebih hati tinggal di dalammu Nikmati hati rambu 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 Nikmati hati yang ku Jamalah seluruh hidupmu Urapanmu mengubah hidupmu Urapanmu, urapanmu mengubah hidupmu Urapanmu, urapanmu mengubah hidupku Terima kasih ya Tuhan Kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan ya Tuhan Karena kau yang memilih kami Terima kasih Tuhan Salah satu bentuk penyembahan kami adalah Kami memberi hati kami, kami mengangkat puji Tetapi juga kami memberi persembahan ya Tuhan Kami memberi persembahan dengan hati yang tulus Untuk memperlebar kerajaanmu ya Tuhan Bukan dengan hati yang picik Tapi kami memberi untuk memperlebar kerajaanmu Untuk melakukan pekerjaan Tuhan Melalui festival kuasa Allah Terima kasih ya Tuhan Kami memberi dengan sukacita Di dalam nama Yesus Kami berdoa Haleluya Aamiin Silahkan duduk Terima kasih telah menonton! 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 Dan tak menolong selalu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Alah roh kudus camah hatiku Alah roh kudus camah hatiku Dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadiratmu Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Dimuliakan Naik kesurkan Dia berikan Roh kudusnya Menolong selalu Sungguh ku rindu Sungguh ku rindu Bersekutu denganmu selamanya Alah roh kudus Alah roh kudus camah hatiku Dengan urapanmu Rindu selamanya Rindu selamanya 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 Terima kasih Ditinggikan Alah roh kudus Alah roh kudus Alah roh kudus camah hatiku Dengan urapanmu Dengan urapanmu Dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Dengan urapanmu Dengan urapanmu Dengan urapanmu Rindu selalu dekat denganmu Tinggal di hadimu Tinggal di hadimu Rindu selamanya Tinggal di hadimu Tinggal di hadimu Rindu selamanya Rindu selamanya Per enggan urapanmu Tinggal Di hadiratmu Haleluya, segala kemuliaan bagi Tuhan Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Shalom Bali Apa kabar? Satu tahun tidak berjumpa terakhir kali tahun lalu Siapa disini yang hadir tahun lalu Bisa angkat tangan supaya saya bisa lihat Wow Siapa disini hari ini datang membawa jiwa Membawa seseorang teman atau yang membutuhkan Bisa angkat tangan Puji Tuhan, kasih tepuk tangan tuh Tuhan Yesus Bapak ibu saudara, let's get this clear In the beginning Dari sejak awal mari kita Sama-sama sepakat dulu dalam kebenaran Bahwa saya tidak Punya kuasa untuk menyembuhkan Yang menyembuhkan Tahun lalu juga dan malam ini Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus Hanya dia yang bisa menyembuhkan Hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini Yang bisa menyelamatkan, menyembuhkan, melepaskan manusia Yaitu nama siapa? Nama siapa? Yesus, beri kemuliaan bagi nama itu Puji Tuhan Saya juga mau menyapa setiap orang yang menyaksikan lewat internet Saat ini live streaming Dari segala kota, bangsa Di seluruh penjuru dunia sedang menyaksikan Halo, shalom Tidak ada jarak dalam hadirat Allah Anda tetap bersama dengan kami di ruangan yang sama Yaitu hadiratnya Mari kita sekarang melihat Firman Tuhan terlebih dahulu Kita buka kitab kejadian fasal 1 Ya Kalau Anda tidak bawa alkitab Anda bisa lihat di layar Kejadian fasal pertama Oh Tuhan, aku mengundangmu untuk lebih dekat dengan umatmu Aku mengundangmu untuk hadir Sehingga setiap orang bisa menikmati hadiratmu Tak terkecuali yang sakit Maupun yang sehat Tuhan Hari ini ya Tuhan Yesus Engkau akan menyembuhkan Bahkan kau sudah menyembuhkan beberapa Dan banyak orang di antara kami Lanjutkan kasih karuniamu Engkau ada di sini Sembunyikan hamba-hambamu di balik salibmu Agar manusia melihat Yesus ditinggikan Dan salibnya ditegakkan Maka Tuhan akan menarik semua orang Datang kepadanya sekarang Dalam nama Yesus Amen Kita sudah buka kejadian fasal 1 Hari ini ada ratusan orang di bawah tenda Itu adalah orang-orang yang sakit Ada yang dibawa dengan tilam Kursi roda Ada yang sakitnya di dalam organ-organ dalam tubuhnya Hari ini kalau ada Katakanlah 500 orang sakit Maka ada 500 kesaksian yang akan disaksikan malam ini Karena itu gak akan cukup waktu Kita akan hanya saksikan beberapa Saya percaya Tuhan akan sempurnakan Dan Anda bisa bersaksi di rumah Dimana Anda berasal Saksikan pekerjaan Tuhan Saya yakin dan saya imani bersama dengan Anda Setiap orang dilepaskan Setiap orang disembuhkan Beri tepuk tangan tuh Tuhan Kalau Anda percaya katakan amin Roh kudus ada disini Mari kita lihat sekarang Fasal pertama Kejadian 1 ayat 1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Bumi belum berbentuk dan kosong Gelap gulita menutupi samudera raya Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Katakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air Bagus, terima kasih Berfirmanlah Allah Ayat 3 Jadilah terang Lalu terang itu jadi Allah melihat bahwa terang itu baik Lalu dipisahkannya lah Terang itu dari gelap Ini cerita penciptaan dunia Yesus dimana Itu dia Firman Dia berfirman Di surat Yohanes di perjanjian baru Murid Yesus salah satu Dia menulis begini Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama dengan Allah Firman itu adalah Allah Tidak ada apapun di dunia alam semesta yang dijadikan tidak melalui dia Jadi Yesus bukan Nabi Seperti yang dipercaya banyak orang Dan dia bukan Tuhannya orang Kristen Yesus itu pencipta alam semesta Saya tidak mau tanggung disini Dan saya tidak mau memberikan apology Atau minta maaf untuk keyakinan saya Yesus bukan Isa Al-Masih Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup ala semesta alam Dia lebih dari sekedar sebuah julukan Al-Masih atau Nabi Dia adalah Tuhan Dia adalah Allah dan dia ada disini Katakan amin Kalau anda percaya sama Yesus Anda akan dapatkan perkara Allah Kalau anda percaya sama manusia termasuk sama saya Anda akan hanya mendapatkan perkara dunia Hari ini saya berada disini berkotbah Tujuannya adalah untuk mengarahkan mata anda Ke dia yang sanggup melakukan segala perkara Saya hanya asyer Bedanya dengan yang mempersilahkan anda duduk tadi Asyer-asyer yang bertugas dengan keplek yang ada disini Berbaju putih Bedanya dengan mereka Mereka mempersilahkan anda duduk Di dalam ruangan Di dalam gedung Di dalam tempat ini Area ini Saya mempersilahkan anda untuk duduk di dalam hadirat Allah Saya yakin Kalau kita matanya tertuju ke Tuhan Baru kita mengalami mujizatnya Bukan ke saya bukan ke kami Tuhan menyertai kami Karena Kristus yang kami beritakan Namun anda mungkin bertanya Tapi Tuhan Yesus ada dimana Mana gak keliatan Bukannya dia sudah mati ya Di kayu salib bukan Iya Tapi kami disini juga untuk memberitakan kebangkitannya Bahwa Allah yang kami sembah bukan teori maupun agama Kekristenan itu bukan cuma agama Kekristenan itu hubungan pribadi dengan Allah Dengan melalui seorang yang hidup Yesus namanya Halusinasi kali ya Fantasi kali ya Enggak Sekalipun kita gak ada disana Di Yerusalem Waktu dia dibangkitkan Kuburnya kosong Milyaran manusia hari ini Hidupnya diubahkan Karena encounter Karena mengalami perjumpaan Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang saya sebutkan itu Tak terkecuali saya sendiri 25 tahun yang lalu saya berada di Kanada sebagai mahasiswa Belum lagi masih SMA Saya gak percaya apa-apa tentang Tuhan Yesus Tapi hari itu di sebuah gereja kecil Saya diajak teman ke situ Karena orang Indonesia semua Motivasi saya datang ke gereja hari itu bukan untuk kenal Tuhan Tapi untuk makanan Indonesia Saya kangen kan di negeri orang Siapa sangka kotba itu mengetuk hati Dalam kotba itu disebutkan begini Bahwa setiap orang berdosa butuh jurus selamat Saya berkata bagus juga tuh teori Tapi kan dia sudah mati Pikir saya begini Lalu dia berkata Yesus ada disini Saya terkejut Ah masa ya Setelah Ada kata-kata itu Hati saya tersentuh Lalu dia berkata Kalau anda mau terima Yesus Majulah ke depan Saya mendengar suara manusia Saya orang yang susah percaya Tiga kali ingin bunuh diri Padahal waktu saya kecil Saya ngalami mujizat loh Mujizat tubuh Mujizat fisik Anda gak akan pernah Menduga bahwa saya ini kecilnya Diduga berkebutuhan khusus Karena otak saya ada sesuatu abnormalnya Saya gak bisa ingat nama saya Waktu umur enam dan umur tujuh Bayangkan Gak bisa ingat kelas saya Gak bisa gunting Pakai tangan Karena tangan saya lemah Jari saya bengkok semuanya Kecuali semua ini Kaki saya juga pakai sepatu besi Anda gak akan menduga Saya dulu hampir Disekolahkan Di sekolah berkebutuhan khusus Waktu kecil Mama saya berdoa Kepada Yesus Mama saya pun Belum terlalu mengenal Tuhan Hanya sekat Sesekali ke gereja Hanya karena Anda pergi ke gereja Bukan berarti Anda menjadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Apalagi kalau Kekristenan Bukan roh agamawi Hanya karena Anda berada di garasi Bukan berarti otomatis Anda dalam mobil Hari itu Mama saya berdoa Waktu saya umur enam tahun Tuhan Yesus Kata orang Engkau sanggup melakukan Mujizat Kalau engkau nyata Aku seorang ibu Tulus minta Sembuhkan anak saya Asal anak saya Jangan mati Suatu hari bisa menjadi Hambamu Ketika dia dewasa Saya kecil jalan ke sekolah Di setrum Pukul 6 pagi Di jalanan di Taipei Saya di siang Di pagi hari cerah Ada setrum Kena ke kepala saya Turun ke ujung kaki Naik turun lagi Sampai ke tangan saya Semua kesetrum Kesetrum semua Lurus semua Lurus semua Kecuali jari tengah saya Anda lihat Masih bengkok Untuk ingatkan saya Saya produk Kasih Karunia Kaki saya yang bengkok Langsung Lurus Saya sampai di sekolah Bukan cuma bisa Ingat nama saya Langsung jadi Jenius matematika Nilai saya Langsung juara satu Juara satu Juara umum Juara umum Sepanjang Karir Akademisku Mama saya sampai heran Papa saya juga heran Papa saya belum kenal Tuhan Waktu itu Bapak ibu saudara Saya beritahu Sekalipun Anda mengalami Mujizat fisik Kalau Anda tidak kenal Yesus secara pribadi Apalagi Anda takut Kalau dikristianisasi Bagi saya Yesus bukan cuma Layak untuk saya Bisa berikan nyawa Yesus adalah tujuan Hidup saya Kenapa Anda takut Sama manusia Yang saya tawarkan Pah bukan agama Tetapi kalau orang Melihat itu Sebagai agama Langkah agamamu Dan Anda dianiaya Karena itu Saya beritahu Hidup yang kekal itu Melebihi Segala Harta duniawi Kalaupun kita harus Mati karena mengikut Yesus Mati adalah keuntungan Jikalau hidup Adalah Tuhan I don't fear Giving up my life Saya tidak takut Orang sebut saya Apa Toh pada waktu Saya umur 18 tahun 25 tahun yang lalu Ketika saya terima Yesus Secara pribadi Saya kehilangan Semua teman nakal saya Saya kehilangan Teman-teman saya Yang dulunya Ke arah narkoba Saya hilang Semua kalangan Bahkan pernah sekali Saya didatangi Dengan orang-orang Yang saya bermusuhan Dan saya gak bisa balas Hampir saya Mereka membabi buta saya Karena saya dulu Zaman dulu Suka berkelahi Dan banyak musuh Waktu saya belum kenal Tuhan Yesus Bapak Ibu Jangankan kehilangan Teman Mujisa terbesar Itu adalah Pengampunan dosa Dan itu hanya Bisa tercapai Lewat darah Yesus Mujisa terbesar Itu perubahan hidup Mujisa terbesar Itu keselamatan Bukan kesembuhan tubuh Umur 6 tahun Umur 7 Tubuh saya sembuh Tapi 10 tahun kemudian Saya baru menyerahkan Hidup saya Dan hati saya Kepada Tuhan Saya masih hidup Dalam dosa Apa gunanya sehat Kalau mati masuk neraka Bagi saya Mujisa terbesar adalah Nama saya tertulis Di dalam kitab Kehidupan Anak domba Allah Mungkin Anda ada yang berpikir Yesus mungkin cuma salah satu Tuhan Salah satu Dewa Kalau memang ada jalan lain ke surga Mengapa dia mati mengenaskan Berarti Yesus adalah Seorang pribadi yang paling bodoh Di alam semesta Mau mati Begitu ganas Dan begitu Begitu mengerikan Kalau memang ada jalan lain Kenapa pilih Amputasi nyawa Seperti itu Kalau bisa operasi kecil Masuk ke surga Kenapa harus operasi besar Berarti gak ada jalan lain Kalau Yesus salah satu Dewa Anda salah Dia satu-satunya jalan Ke surga Percayalah Surga atau neraka Membuat kehidupan kita disini Apa yang kita bisa miliki Tak ada arti Surga atau neraka Membuat penderitaan kita Di dunia ini Juga tidak ada artinya Karena penderitaan kita sementara Menghasilkan kemuliaan selama-lamanya Di hidup yang akan datang Toh Waktu saya kehilangan semua teman Tuhan gantikan Lihat ini semua teman saya Anda semua adalah teman saya Saya punya lebih banyak teman Daripada saya Yang saya hilang Jangan takut saudara Kalau orang akan aniaya Karena imanmu yang baru Kepada Yesus Hari ini saya tawarkan Keselamatan dulu Kesembuhan Saya alami dini Umur 6 tahun Saya sudah sembuh Umur 6 tahun Sudah sembuh Tapi umur 18 tahun Saya baru kenal Dia siapa Bapak ibu saudara Mujisa terbesar adalah Keselamatan Bukan kesembuhan Hari ini saya Waktu itu sembuh total Lihat jari tengah saya Masih bengkok seperti ini Hari ini saya ingat Filip Mantova kecil Adalah seorang anak Yang hampir Di sekolah Berkebutuhan khusus Filip Mantova kecil Adalah seorang yang pakai Sepatu besi Saya jadi ingat Siapa saya dulu Tetapi Sukacita saya terbesar adalah Karena saya kenal Tuhan Jangan kita GR Nanti kalau saya kenal Yesus Saya dikucilkan Diusir sama keluarga saya Aniaya itu mulia Kalau untuk nama Tuhan Tidak semua orang Dikasih kado Sedemikian mahal Sama Tuhan Yesus Orang yang minta mati Untuk Yesus pun Kadang-kadang Yesus Akan tolak dan berkata Darahmu kurang suci Untuk jadi martirku Jangan kita GR Tidak menerima Tuhan Karena takut Apa kata orang Jangan-jangan Anda justru kehilangan Keselamatan Yang berharga Karena takut Sama manusia Bayar harga apapun juga Untuk ikut Yesus Malam hari ini Jangan tanggung Mungkin Anda bertanya Siapa itu Yesus Disini dikatakan Dia berfirmanlah Allah Dialah Allah Mari kita baca Sekali lagi ayat ini Saya mau bicara sekarang Tentang Tapi mungkin Anda bertanya Sama saya Mana Yesus sekarang Aku gak melihatnya Nah ini Dia hadir Di dalam rohnya Perkenalkan Rohnya Tuhan Yesus Itu seperti apa Dan bagaimana Dia bekerja Malam ini saya akan jelaskan Pada mulanya Allah berfirman Pada mulanya Allah menciptakan Langit bumi Bumi belum berbentuk Dan kosong Gelap gulita Memenuhi samudera raya Roh Allah melayang-layang Di atas permukaan air Lalu berfirmanlah Allah Jadilah terang Maka terang itu jadi Dan dipisahkannya Terang itu dari gelap Nomor satu Saya jelaskan dulu Yesus memberikan roh kudus Kepada barang siapa Yang percaya kepada namanya Masih ingat cerita Di dalam kitab Injil Apalagi yang orang Kristen Sudah tahu Waktu Yesus dibaptis Di sungai Yordan Bukan karena dia orang berdosa Tapi dia memberi teladan Kepada kita Roh kudus hinggap Bukan pada Yohanes Pembaptis yang membaptis dia Roh kudus tidak hinggap Pada pemimpin-pemimpin Agama saat itu Roh kudus tidak hinggap Pada siapa-siapa Kecuali pada Yesus Dari sana kita tahu Siapa Roh siapa Roh kudus itu Dia adalah rohnya Tuhan Yesus Yesus kita tidak lihat sekarang Tetapi Dia ada di sini 25 tahun lalu Dia yang berbicara kepada saya Philip Mantova Berikan dirimu diselamatkan Saya dengar suara audible manusia Seperti Anda dengar suara saya Saya maju ke depan Di gereja kecil itu Lalu detik kemudian Saya mengalami sebuah pengalaman Supranatural Yang tidak bisa saya lupakan Pengalaman kita bisa beda Sumbernya sama Yaitu Yesus yang memberi iman Kepada kita Saya melihat terang Bersinar depan saya Terang Benderang Lalu dibalik terang itu Ada suara berkata kepada saya Saya Yesus Saya mengasihimu Itu perjumpaan saya Pertama kali 25 tahun yang lalu Dan hari itu Saya diselamatkan oleh Tuhan Mungkin Anda bertanya sama saya Saya tidak lihat Yesus Tapi rohnya ada di sini Dia hadir di sini Untuk menjama Anda Dan rohnya Tuhan Yesus inilah Yang melayang-layang Ketika penciptaan dunia Belum ada Adam dan Hawa Dia melayang-layang Di atas permukaan air Satu Siapakah roh kudus Dia adalah roh Yang menciptakan Dialah roh Allah pencipta Alam semesta Dialah rohnya Tuhan Yesus Roh kudus Seperti angin Anda tidak bisa lihat Yesus Anda tidak bisa lihat Sekarang Anda bisa lihat pengkotbanya Taukah Anda Yesus Berserta dengan saya Yang Anda tidak lihat Saat ini Lebih berkuasa dari saya Justru kuasa saya dari dia Roh kudus ini sekarang Ada di sini Dua tiga orang berkumpul Dalam nama Yesus Dia ada di sana Taukah roh yang sama sekarang Yang sedang berada Di kerumunan orang banyak Sedang bekerja Roh itu yang menciptakan dunia Berarti dia sanggup Di dalam nama Yesus Ketika kita percaya Bukan hanya memperbaiki Organ-organ tubuh kita Yang rusak Atau menyembuhkan kita Dia juga sanggup Menciptakan organ-organ baru Untuk kita Yang percaya Katakan amin He is able Dia sanggup menciptakan Organ-organ yang baru Dan roh kudus itu Hanya meresponi Nama Yesus Dan ketika roh kudus Bekerja Hal pertama yang dia tanggulangi Adalah kegelapan Hari itu ketika roh kudus Pergi bekerja Pada saat penciptaan dunia Hal pertama yang dia tanggulangi Adalah kegelapan Jangan menyembah Apapun yang merupakan Pahatan dan bikinan Tangan manusia Tidak ada roh di dalamnya Malah justru ada kuasa kegelapan Tidak ada roh kudus di dalamnya Yang ada hanyalah Roh-roh jahat Karena roh kudus itu Hanya hingga pada Yesus Hanya Yesus yang punya kehidupan Katakan amin Dan ketika kita percaya Dalam nama Yesus Untuk kesembuhan kita Maka roh kudus itu Masih menciptakan Sekalipun sekarang Sudah abad keberapa Bukan lagi awal mula Adam dan Hawa Roh kudus tidak berubah Yesus tidak berubah Dahulu sekarang selamanya Kalau dia dulu pencipta Dia sekarang masih mencipta Kalau dia dulu menciptakan samudera Dia masih bisa menciptakan Ginjal yang baru Kalau dia menciptakan Dulu menciptakan daratan Dia masih bisa menciptakan Pendengaran telinga yang baru Kalau dia dulu menciptakan Hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Dia masih bisa menciptakan Di dalam dirimu Jantung yang baru Kekuatan yang baru Saya merasakannya Anda pun akan menerimanya Dalam nama Yesus Amin Amin Yang kedua Anda saya ajak Anda lihat Satu ayat lagi Kejadian fasal 2 Ayat yang keempat Sampai ayat yang ketujuh Siapakah roh kudus itu? Kenapa saya memperkenalkan Roh kudus itu siapa? Karena Yesus banyak Kalau Yesus secara wujudnya Kita semua Lebih mengenalnya Karena kita tahu Natal Pasca Kenaikan Isa Almasi Tapi saya perkenalkan Yesus yang tidak kelihatan Yang bekerja di sini Bapak Ibu Anda kalau pergi Besok siang Keluar Di bawah terik matahari Anda rasakan Sengatannya bukan? Panas kan? Bahkan Anda perlu pakai Lotion UV Supaya tidak kena kanker Kena radiasi matahari Anda lihat siapa Yang menyengat aku ya Roh kudus gak kelihatan Anda hanya bisa rasakan Seperti angin Anda gak tahu Kemana dia pergi Anda hanya bisa rasakan Ketika dia datang Tapi ketika Anda tahu Ini merasa panas Disengat Anda lihat ke atas Wow ada terang Benderang Ada satu Benda di cakrawala Bundar rupanya Jangan dilihat Tatap mata Matahari namanya Saya beritahu Yesus itulah Wujud ilahi itu Dia bukan Manusia sembarang manusia Dia 100% manusia Karena dia itu lahir dari wanita Namun dia lahir bukan dari sperma pria Tapi dari perawan Maria Berarti dia 100% Allah Dia bukan ciptaan Dia jelmaan Satu-satunya cara Allah masuk Di dalam sejarah gelap manusia Mata manusia Hati manusia yang gelap Dengan dosa Gak tahu lagi Dimana Allah Apapun jadi Allah Menurut pikirannya Cara satu-satunya Untuk berkomunikasi Dengan manusia Adalah menjelma Menjadi manusia Paham maksud saya Kalau dia bicara Kepada kita langsung Sebagai Allah Kita semua mati Hari ini berdiri Karena dia terlalu suci Dan dia maha besar Karena itu Allah menjelma Jadi manusia Siapa namanya Yesus Satu-satunya cara Tuhan menembus kegelapan manusia Adalah menjelma Jadi manusia Dia bukan ciptaan Dia jelmaan Dia 100% manusia Lahir dari wanita Tapi dia tidak dari sperma pria Karena itu dia Bukanlah ciptaan Dan bukan manusia saja Dia 100% Allah Dia datang ke dunia Untuk memberitakan kerajaannya Mati di kayu salib Untuk ambil posisi kita Dan dosa kita Supaya jangan kita yang bayar di akhirat Dia mati di Golgotha Dia bangkit hari ketiga Untuk membuktikan Bahwa dia bukan manusia biasa Seperti yang banyak kira Hanya nabi semata-mata No He is God Manusia gak bisa bangkitkan dirinya Sesakti apapun seseorang Apapun kekayaan posisinya Kalau dia mati Tunggulah selama-lamanya Dia gak mungkin bisa bangkitkan dirinya sendiri Dokter paling maksimal Cuman bisa mempertahankan denyutnya Beberapa lama Gak ada namanya Orang atau ciptaan Bisa membangkitkan dirinya sendiri Only one Hanya satu Yesus namanya Karena dia yang punya roh kudus Dialah pencipta Ikuti dia Jangan ikuti Apapun Ikuti dia Roh kudus yang ada di dalam Di tangan Yang diberikan pada kita Dan murid-muridnya saat Pentecostal Itu adalah roh kudus yang menciptakan When he gives his holy spirit to us Atau dia memberikan roh kudusnya kepada kita Kita sanggup berkata Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Karena roh yang diberikan ke kita Bukan roh agama Karena Tuhan memberikan kepada kita Bukan teori belaka Yang Tuhan berikan kepada kita Adalah roh yang sama Yang melayang-layang di atas air Saat penciptaan dunia Roh kudus yang sama Bisa menciptakan sesuatu yang baru Di dalam diri anda Mari kita lihat sekarang penciptaan manusia Ayat yang keempat Demikianlah riwayat langit dan bumi Pada waktu diciptakan Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit Belum ada semak apapun di bumi Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu Lihat di ayat 5 Belum ada manusia mengusahakan tanah Belum ada adam dan hawa Roh kudus sudah ada di sana Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi Dan membasai seluruh permukaan bumi itu Perhatikan disini Ada kabut naik ke atas dari bumi Dan membasai seluruh permukaan bumi Yang kedua Setelah roh kudus adalah roh yang menciptakan Yang kedua Roh kudus adalah roh yang memenuhi Katakan roh yang memenuhi Ada kabut naik ke atas Itu bukan kabut biasa Itu adalah hadirat Allah Lalu kabut itu membasai seluruh permukaan bumi Roh kudus itu sanggup memenuhi Pada saat pentakosta Murid-murid berkumpul di satu tempat Turunlah bunyi yang keras dari sorga Dan ada angin yang dahsyat Dan roh kudus memenuhi tempat mereka berkumpul itu Memenuhi sebuah tempat Dia bisa memenuhi sebuah tempat Roh kudus Gak cuman sampai disitu Yesus berdiri dan berkata Barang siapa haus dia bisa minum Dari sungai ku Dan barang siapa percaya kepada firman suci Apa yang tertulis di dalamnya untuk mereka Siapa yang percaya Apa kata Alkitab Dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran sungai roh kudus Yang memancar sampai kekekalan Yesus berkata siapa haus roh kudus akan penuhi dia Roh kudus akan jama dia Dia bukan cuman roh yang sanggup menciptakan Dari yang tidak ada menjadi ada Dia juga roh yang memenuhkan Yang terakhir dikatakan disini Ayat 7 Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah Dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup Perhatikan kata ini Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia Baru manusia itu menjadi makhluk yang hidup Yang ketiga Roh kudus adalah roh yang menghidupkan Katakan roh yang menghidupkan Dia disebut sebagai Nafas kehidupan Ketika dia mengalir dalam kehidupanmu Apa yang mati jadi hidup Apa yang mati dibangkitkan kembali Seperti sebuah lagu bunyinya begini Sungai kehidupan Dari tata Tuhan Mengalirkan kasih Dan sembuhkan Ku telah merasakan Kasih Yesus di hidupku Dalam Yesus Ku kan sembuh There's a river that flows From the fountain of God And it heals everything Along the way I have tasted and know That for every broken heart There is healing In Jesus' name Kemana pun sungai itu mengalir Kata Yeskiel Di dalam kitab perjanjian lama Di Alkitab Di mana-mana yang mati Menjadi hidup kembali Inilah sifat Yesus yang bekerja Ketika mata kita tidak melihatnya Roh Tuhan itu Akan menciptakan Apa yang mustahil Di dalam hidupmu Dia akan memenuhkan hati yang haus Dan dia akan mengalir Di daerah-daerah yang mati Dalam hidupmu Pernikahanmu Atau tubuhmu Fikiranmu Dan dia akan menghidupkanmu Boleh saya tanya Sebuah pertanyaan sederhana Untuk saya mengkonekkan Anda Dengan roh kudus Lebih dekat lagi Siapa disini belum pernah Mengalami berkat pentakosta Saya mulai dulu Dengan orang-orang yang sudah kenal Yesus dulu Siapa yang belum Dipenuhi dengan berkat Berkat pentakosta Dengan tanda berbahasa roh Atau berbahasa lidah Seperti para rasul Glosolalia Bisa angkat tangannya Jangan malu Wow banyak Yang angkat tangan berdiri di tempat Kalau Anda tidak tahu Bahasa roh itu apa Yang ditulis di surat Paulus Berarti Anda yang Perlu berdiri Tahu gak saya terimanya Dimana bahasa lidah Saya terima di kamar mandi Waktu itu setelah saya kenal Tuhan Tuhan mau penuhkan Tapi saya terlalu Gengsi orangnya dulu Anak muda juga bisa punya ego Setinggi gunung Seratus orang kurang lebih Didoakan oleh seorang hamba Tuhan Datang dari Toronto Saya tinggal di Vancouver Kanada 99 Dapat bahasa lidah Kecuali saya Saya lihat pulang saya iri hati Iri yang baik maksudnya Kok saya gak dapat Karena Tuhan bilang sama saya Lepaskan gengsimu Percaya kepada aku Sebab saya melihat Ketika adik saya Mendapatkan bahasa lidah Bukan sebagai perdebatan Antara gereja Saya melihat Kehidupan doanya beda Saudara Adik saya jadi orang yang Berapi-api Yang dulunya gak bisa bersaksi Sekarang berani Dan yang pasti Dia bisa doa lama-lama Saya gak bisa Saya doa 5 menit Sudah kehabisan kata-kata Apalagi kalau doakan Masa depan Mana saya tahu Apa akan terjadi Saya doakan orang lain Papa mama saya contohnya Saya gak tahu Problema mereka Sebagai anak mereka Tapi adik saya bisa doa lama Di kamarnya Rasanya suka cinta doanya Ternyata itu bahasa doa Selain keberanian untuk bersaksi Saya berkata aku mau Saya haus Saya jadi ingat kata-kata Yesus Kalau kamu percaya Kepadaku Kalau kamu minta Akan diberikan Lalu saya ingat kata-kata Yohanes membaptis Dia yang datang setelah aku Tali kasutnya Aku gak layak untuk buka Dia akan membaptiskanmu Dengan roh kudus Aku cuman baptismu Dengan air Wow Aku mau Tuhan Barang siapa haus Dari dalam dirinya Akan mengalir aliran Sungai kehidupan Memancar sampai kekekalan Aku mau Lalu saya bilang Aku mau Aku mau Tiba-tiba Keluar bahasa lidah Di kamar mandi saya Seperti yang bungsu Yang terakhir kali Terakhir kali menerima Dari seratus orang itu Sisa satu Tidak ada batas Bagi Tuhan Anda bisa sekarang Berada di rumah Atau rumah sakit Anda menonton ini Lewat internet Anda cukup Ikuti saja Dengan iman Anda akan menerimanya Anda mau menerimanya Bapak Ibu Saudara Dan ini yang disebut Kabut yang mulai naik Membasai seluruh permukaan bumi Segala kekeringan rohani Akan pergi Sebentar lagi Dan waktu roh kudus Dan waktu roh kudus Mulai naik Lawatan Tuhan terjadi Roh jahat pun Tidak akan tahan Lama-lama tinggal Di dalam diri Anda Saya ajak Anda berdoa Semua singer stand by Ikuti saya berdoa Setelah saya berkata Amin Saya ikat Dengan kunci kerajaan sorga Yang dipercayakan Bada Petrus Dan pada kami sekarang Saya ikat bahasa manusia Bahasa Indonesia Bahasa apapun juga Waktu saya berkata Amin Semua kita yang bisa Berbahasa roh Berbahasa roh Keras-keras Berbahasa lidah Bersama dengan saya Dan api itu akan Tersebar Bertebaran Di atas kepala Semua orang yang berdiri Are you ready? Jangan pikirkan dulu Nanti mau ngomong apa Bahasa roh Tidak bisa Anda pelajari Tidak bisa les Dan bahkan Anda Tidak bisa pura-pura Anda mau berpura-pura Bahasa lidah Tidak bisa lebih Dari 30 detik Anda akan kehabisan Kosa kata Tapi kalau dari Tuhan Akan mengalir Memancar Sampai ke kehidupan Kekal Are you ready? Anda yang berdiri Angkat tanganmu Katakan Hanya saya yang berbahasa Indonesia Nanti Sebagai MC-nya Saya yang memandu Anda Waktu saya berkata Amin Hanya saya yang bisa Berbahasa Indonesia Memberi instruksi yang lainnya Semuanya ketika Saya ikat Semua bahasa manusia Saya lepaskan Hanya bahasa sorgawi Bahasa roh kudus Sesuai firman Allah Are you ready? Tuhan tidak akan memberi kalah jengking Kepada anak-anaknya yang minta roti Bapak memberi roh kudus Bapak memberi roh kudus Bapak yang meminta Are you ready? Anda siap? Oh haleluya Ikuti saya berdoa dengan keras Tuhan Yesus Tuhan Yesus saya haus Tuhan Yesus saya percaya Apa yang dikatakan di Alkitab Adalah untuk saya Baptiskan saya Kedalam roh kudus Dengan tanda Berbahasa roh Bahasa doa Jadikan saya Saksimu dimana-mana Sampai kedatangan Tuhan Tuhan saya percaya Tuhan saya haus Tuhan saya minta dengan iman Dan saya terima Di dalam nama Yesus Are you ready? Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Siap? Amen Jangan berhenti Jangan berhenti Jangan berhenti Oh lidah lidah Api pertempatan Dimana-mana Dia ada setiap kepala Oh mamamamamamamamamamamamamamamamayasana Terima kasih telah menonton! 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 Amin! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!